Aku tuh megang lima toilet, jorok banget kayak gitu yaudah lah lakuin aja lah namanya gitu kerjaan kita kayak gitu gak boleh kesel juga kan Oh ini service kayak paling kerjanya gini-gini kadang suka ada yang bilang ah itu paling berkenduk aja sih berkenduk paling sampingannya om-om Dijur di kantor itu sendiri yang coba-coba sama kamu, berpunyai istri mungkin Aku suka gak enak malah jadi kayak Gak tapi ada maksud aku? Ada Hai Selamat Kepas TV, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat dan baik-baik saja ya Ketua lagi dengan saya Wulan Julini di kode konten dewasa dan hari ini saya senang banget karena terkadang kita tuh suka melupakan yang namanya rezeki kita gitu Rezeki itu bisa datang dari mana aja, dari pekerjaan apapun, profesi apapun selama kita menjalinnya dengan hati yang tulus, hati yang baik, dengan senang, dengan gembira Nah ini salah satu dari bukti bahwa profesi itu rezeki tidak memandang yang namanya profesi Nisa Jadi Nisa ini ya, Selamat Kompas TV merupakan seorang cleaning service yang booming, lagi viral banget karena video TikToknya Awalnya karena video TikTok? Atau memang kamu sudah sempat viral sebelumnya gak sih? Karena sempat viral juga, ikut salah satu tren gitu, itu sudah viral, terus aku kerjaan jadi cleaning service, itu jadi viral lagi karena aku ngasih unjuk, ini kerjaan aku loh kayak gitu Benar, itu juga masuk soal ke FYP, aku beranda TikTok aku gitu ya, ketika Nisa yang ngasih lihat bahwa ini loh kerjaan aku, cleaning service, jadi kamu intinya disitu videonya adalah pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau sama aku Iya, bener kan? Nah, kayak gitu Nah, Nisa ini kelahiran tahun berapa saya? Aku 2002 Kelahiran tahun 2022 Eh, 2022, saya langsung bingung Masih sangat muda ya, berarti sekarang umur 20 tahun Maaf ya sayangnya, aku mau nanya, kamu kehilangan papa dan mama dari kecil ya? Iya Papa itu dari umur 4 tahun? Mama dari 4 SD Setelah itu Nisa tinggal dengan? Sama kakaknya mama Sama tante? Iya Istilahnya gitu, jadi sekarang ini juga sama tante Iya Kamu berapa bersedara? Aku kalau itu tunggal Oh, anak tunggal Oke Kita lama dulu Ya, gimana? Kuat ya? Kuat Betul, sama juga hidup Udah dewasa juga Betul Tinggal sama istilahnya budhe, panggilnya budhe ya tante? Mama Mama juga Memang kalau mama itu, saudaranya mama kamu atau papa? Dari keluarga mama Dari keluarga mama Awalnya gimana tuh akhirnya sama tante? Tante langsung begitu, mama gak ada langsung ambil Nisa? Karena memang udah satu rumah gitu Jadi kan mama, aku tuh udah satu rumah sama tante, mak oma gitu kan Jadi pas mama udah gak ada, aku yang urusin sama tante kayak gitu Oke Gimana rasanya menjadi seorang anak tunggal yang diurus sama tante sendiri? Ya, seneng-seneng susah sih Seneng-seneng susahnya kenapa? Ya, senengnya karena kita kan namanya udah dewasa gini kan, sendiri juga Kita gak mau biayain adik lagi gitu-gitu Kalau misalnya senengnya ya kita udah happy kemana-mana sendiri kayak gitu-gitu doang sih Tapi pernah gak sih mungkin kamu kan dibilang remaja gitu ya Pernah gak berantang sama tante kayak gini loh maksudnya Kita aja kalau sama ibu kita suka Apa sih mama larang-larang gitu Apalagi mungkin sama tante sendiri gitu Pernah gak? Pernah, cuman kalau itu paling tante ngebilangin Kalau misalnya aku lagi ngelakuin kesalahan Cuman tante bilangin kayak Jangan kayak gini udah dewasa Bisa cari, cari apa, namanya bisa ngatur waktu sendiri gitu-gitu Jadi aku kayak, ya aku nurut ayah gitu Karena kan dia yang ngurusin aku gitu Betul, jadi intinya tetap ada balas budi juga dong sama tante gitu ya Terus kamu menjadi cleaning service Is that what you want? Itu yang kamu mau atau? Aku yang mau Why? Karena aku, jadi kan aku punya AA gitu Abang, abang aku tuh kerjanya cleaning service Abang ini anak tante? Iya, kerjanya cleaning service Jadi aku kayak berpacu nih kayak Oh, dia kerjanya gampang kok Cuman kayak sehari-hari kayak nyapu, ngepel, kayak gitu-gitu Jadi aku kayak, ah udahlah kerja cleaning service aja Jadi sebelum lulus SMA Aku udah kayak, aku nanti sesudah lulus SMA Aku pengen jadi kerja cleaning service Yaudah pas jadi cleaning service Eh, udah lulus sekolah Aku jadi cleaning service Tapi sebelumnya aku jadi admin online shop Oh, sebelumnya jadi admin online shop Orang itu ya, pasti akan bertanya-tanya gini Ya mun, kamu masih muda Kamu cantik Bahkan lebih Orang bilangnya tuh kamu lebih pentas menjadi seorang model Gitu kan Kenapa Enggak Orang kamu gini Aku mau harus SMA Aku pengen terusin kuliah disini dong Gitu lah Kenapa kamu malah milih Langsung kerja Aku memang berpacu kayak udahlah Kayak kerja dulu aja Takutnya kalau misalnya sambil kuliah Aku sama kerja gitu Takut kuliahnya berhenti di tengah jalan Gitu-gitu Tapi emang tujuan aku udah mau kerja, kerja, kerja Berarti memang kamunya yang gak pengen kuliah? Lagi belum Pengennya kerja, kerja, kerja Kamu kayak Pak Jokowi ya Pengennya kerja, kerja, kerja gitu Itu kan foto-nya Pak Jokowi Soalnya kerja, kerja, kerja gitu Oh jadi seperti itu Memang kamu yang pengen Emang tante gak marah? Pastikan dia kayak Kok kamu mulai? Enggak tante gak marah Tante dukung aja gitu Selagi aku bisa ngatur semua kehidupan aku Kayak udah tante ikut aja Kayak gitu Bedanya cleaning service sama OB apa sih? Cleaning service itu hampir semua Bersihin gedung gitu Kalau OB kan dia tepat sih Kayak disuruh Paling kayak disuruh sama karyawan Kayak gitu-gitu Kalau cleaning service itu bagiannya kayak bersih-bersih Ke bersih-bersih office Lapangan, taman Kayak gitu-gitu Tapi pernah gak mungkin pas kamu Berarti kamu kan di sebuah perusahaan nih Pernah gak karena kamu juga disuruh-suruh gitu sama karyawan? Pernah Kamu ngelakuin? Lakuin Oh tentu kamu lakuin Dikasih sama dia kayak dikasih buat jajan Kayak gitu-gitu Jadi dia gak sekedar nyuruh doang gitu loh Jadi dia kayak ngasih imbal baliknya gitu Oke Kamu ini udah viral juga di salah satu medianya Jepang Maksudnya Gak tau sih bahasanya memang bahasa Jepang Aku juga bahas baca Apa kira-kira artinya? Aku juga gak ngerti gitu ya Karena memang menggunakan bahasa Jepang gitu Cuman disitu dia tulis ada TikTok Ada Instagram Mungkin paling gak memberitahu bahwa Ada seorang gadis cantik dari Indonesia Yang memang dia ini viral gitu kan Dari TikTok, dari Instagram Karena kamu cantik Dan harusnya kamu jadi model Bukan menjadi seorang cleaning service Bener gak sih kayak gitu yang kurang lebihnya? Artinya lumayan ada yang salah gitu-gitu Ada yang Soalnya Artinya tuh kayak ada 60 tahun gitu Jadi aku ngeliat arti dari Instagramnya gitu Aku gak tau sih media dari sananya Atau mereka salah tulis atau 60 tahun kamu umur 60 tahun? Iya ditulisan caption Instagramnya tuh 60 tahun gitu Oh mungkin Instagramnya selaksinya 16 tahun mungkin Kalau 60 tahun mohon maaf Tua banget dong jadinya si kakak ini ya kan Nah Kanisa begitu Itu berarti mereka hanya mencomot TikTok kamu Atau kamu juga sempat di Enggak aku gak dihubungin Jadi aku jadi kayak ada satu followers aku Ngasih tau kalau beritanya tuh masuk di Jepang Kayak gitu Jadi dia nge-share Terus aku liat aku nge-share lagi ke Instagram aku Kayak gitu Oh karena mungkin itu sama hal dengan Cerita yang Fashion Week yang kemarin gitu Bahwa ternyata media Jepang juga yang awalnya Memberitahu gitu Bukannya malah dari kita sendiri Kamu pun berarti sama? Atau kamu sebelum beritanya Jepang ini Kamu udah viral duluan? Aku viral duluan Kamu udah viral duluan? Baru si media Jepang ini Nggak tau berarti Kamu tidak diklaim oleh mereka lain Iya Jangan sampai diklaim ya Tapi mungkin Apa namanya Sahabat Kompas TV Pada penasaran kan Apakah betul ini adalah Seorang Nisa yang memang Cleaning Service yang sedang viral itu Atau bukan? Kamu bawa seragam kamu? Bawa Boleh dipakai? Boleh Boleh ya Tunggu ya setelah yang satu ini Enggak dong Dia mau ganti baca dulu Sebentar ya Oke dulu lah Cering Sudah berganti Wah Atasan aja Nggak apa-apa Boleh tercantik pakai rock gitu ya Tapi kamu Nggak pernah Nggak tau ya Orang selalu Orang tuh selalu Pasti Bilang Aduh Cleaning Service Kamu nggak malu? Nggak Kalau malu aku nggak bakal Apa Publik ke Social media sih Apa sih yang membuat kamu pede? Ya aku pede sih Karena ya itu pekerjaan juga kan Cleaning Service banyak yang bilang Itu dipandang sebelah mata Aku sih nggak masalah kerjaan yang kayak gitu Karena kan selagi halal Jadi aku lakuin Kayak gitu-gitu Oke Jadi kayak banyak banget yang kayak Ah Cleaning Service Kayak paling kerjanya gini-gini Kadang suka bilang Ah itu paling berkendok aja sih Kayak gitu Berkendok paling sampingannya om-om Kayak gitu-gitu Oh ya? Iya Pernah yang bilang kayak gitu? Pernah Kayak aku bilang Paling kerja aktifnya itu Kerjanya yang om-om Kerja sampingannya baru Cleaning Service kayak gitu Aku kayak bilang Emang kenapa sejelek itu Jadi Cleaning Service Aku suka balas kayak gitu Tapi Atau Itu kan untuk yang komen yang jelek ya Tapi pernah ada nggak orang yang memang Kamu nggak sama aku daripada kamu Banyak Terus kamu gimana tuh nolaknya? Aku Kadang suka dibaca aja sih Kayak kadang kayak Nggak dulu deh kak Kayak gitu-gitu Kayak aku bilang kayak Aku masih Masih mau cari uang Aku cari uang sendiri Kayak gitu-gitu Kadang suka banyak yang Semangatin gitu di TikTok kan gitu Salud nih sama Cewek-cewek cantik Tapi jadi Cleaning Service Kayak gitu Sekarang kan banyak banget Perempuan yang cantik Jadi Cleaning Service Tapi gengsi Kayak gitu-gitu Jadi kayak aku kayak Yaudah berarti aku dulu Diapresiasi sama mereka gitu loh Oke Kam pernah ada yang cerita Cleaning Service Di sebuah Mall Ya Atau apa tuh Yang bersihin sepatu Oh iya Laki-laki Itu Cleaning Service kan? Iya itu Cleaning Service Nah itu sebenarnya Kamu tahu nggak kisah sebenarnya apa sih? Aku tahu Tapi aku nggak tahu Detail kronologinya sih Oh Katanya Minumannya tumpah Atau apa Nggak sengaja ketumpah Cleaning Service kayak bawa minuman Nggak sengaja ketumpah Mungkin Cleaning Service-nya Suruh bersihin Oh gitu Tapi mungkin yang bikin Jadi viral ini adalah Kenapa sih dia nggak Buka sepatunya Iya Kenapa harus Pastinya dipakai Seenggaknya dia punya Itu kan Seenggaknya dia bisa bersihin sendiri Bisa pakai tisu sendiri Kan kewajiban Cleaning Service kan Bukan ngebersihin Itu Customer Ngebersihin ruangan yang ada di situ Ruangannya Pernah nggak sih Kamu mendapat diskriminasi Sampai segitunya? Nggak pernah Sebelum kamu viral gitu maksudnya? Nggak pernah Kejadian apa gitu Yang mungkin Pernah sampai bikin kamu Apa ya Kita kan manusia nih gitu Ada nggak sih sampai kayak Aduh capek banget deh Kerjanya nih gitu Pernah ada nggak sih Kayak gitu? Nggak Nggak ada Berarti kamu bener-bener Sesenang itu Seceria itu Menghadapi ini semua Atau pernah nggak mungkin ada Karyawan yang nyuruh-nyuruh kamu Sampai Nggak pernah Sama sekali Nggak pernah Takut soalnya kamu cantik mungkin gitu ya Itu akhirnya diskriminasi Gitu kan Kan Kalau misalkan di TikTok itu kan Ada yang namanya Biasanya tuh jangan menghujat kita tuh Kerjanya apa yang tadi kamu bilang gitu Tapi di luar sendiri Pernah ada nggak sih pengalaman Misalkan orang yang ngeliat kamu Secara langsung Terus dia ngomong langsung gitu Ah Sorry nih gitu Ah lo kan cuma cleaning service Nggak pernah sih Nggak pernah ya? Nggak pernah Kalau secara langsung belum pernah Tapi kalau di TikTok kayak banyak gitu Oh iya Bener-bener banyak yang menghujat soal itu Teman-teman lingkungan kamu sendiri gimana? Oh teman-teman di lingkungan aku Kayak ngedukung aja sih Kadang aku suka jadikan jokes gitu Kayak teman-teman aku kan udah tau aku cleaning service Kadang aku kan kalau ngebersihin toilet itu Setiap hari Jumat Kayak ngobok Toto lah Kayak gitu Terus aku kayak Daryl bersihin? Iya Daryl Antil sampai sekarang? Sampai sekarang Oh my god Jadi kayak teman aku kayak ngeliatin gitu Udah bersihin Toto belum? Kayak gitu-gitu Semangat ya semangat Kayak gitu-gitu Aku kayak udah nih udah Mau ikutan nggak? Karena mereka kayak udah tau Aku kerja jadi cleaning service Jadi mereka tetep Yang nggak minder Yang nggak ngejauhin aku Kayak gitu-gitu sih Mereka nggak ngejauhin kamu Karena kamu viral? Enggak Atau mereka nggak ngejauhin kamu Memang mereka menerima kamu? Menerima Ada nggak teman yang tadinya Udah menjauh gitu ya Terus tiba-tiba Ah dia viral Ngejauhin lagi Ngejauhinnya karena Ah kamu kan cuma cleaning service Terus teman kamu ngejauhin misalkan Entah teman SMA Atau SMP gitu ya Eh dengan kamu viral Dia ngejauhin lagi Ada nggak yang kayak Nggak ada sih? Nggak ada Kamu luar biasa ya lingkungannya ya Bener-bener positive vibe gitu loh Maksudnya kadang-kadang kan ada Yang punya cipta memang Teman-teman yang tadi baik Terus tiba-tiba Tahu profesi kamu Akhirnya dia ngejauhin Begitu kamu viral Pada ngejauhin lagi Tapi sejauh ini nggak ada sih Selama ini sejauh ini nggak ada Kamu nggak ada keinginan Untuk kuliah gitu? Aku ada pengen kuliah Cuman untuk saat ini belum Kenapa belum? Kan umur kamu sekarang 20 tahun gitu Udah waktunya lah Apalagi kan sekarang Kamu masih udah mengumpulkan Endorsen ada dong Pasti Alhamdulillah ya Nggak apa ya Istilahnya Nggak ada keinginan untuk Eh kita samaan loh Iya Seriusan Sama loh kita Maksudnya depannya pake ini Terus pake ini Tos lagi dong Ternyata kita samaan Aku juga kaget tadi Begitu aku perhatiin Loh dari jamnya sama Udah gitu pake Giniannya sama Cuma beda warna doang Luar biasa Ternyata kita satu hati Enggak pake kacamata aja nih Aku bolong Sama-sama pake soplan Berarti Apa sih Emang kamu sendiri yang menjaga lingkungan kamu Supaya tetap positif Atau Ada hal lain yang Ngebuat kamu jadi Sekuat ini Enggak sih Jadi aku udah ngerasa lingkungan aku tuh Positif Jadi aku kayak Yaudah lah Selagi mereka positif ke aku Aku lakuin hal yang sama Kayak gitu Oke Jadi Saling lah ya Aku boleh nanya soal mama papa ya Boleh Hal apa yang paling kamu ingat dulu sebelum Mungkin papa gak ada Atau mama gak ada Mama baik orangnya Jadi itu mama Orangnya tuh kayak Kalau aku Gimana ya Kalau aku gak nurut Atau aku sedih Kayak gitu-gitu Mikirin papa Itu mama selalu Ngerampol aku Kayak gitu loh Kayak Udah gitu Ada mama Ada mama Kayak gitu Jadi aku kayak Selama mama hidup tuh Aku masih ngerasa kuat-kuat gitu Makanya kalau aku Sendiri sekarang Kayak aku tuh Mikir kata-kata mama Kalau misalnya mama udah gak ada Harus kuat Harus jaga diri Kayak gitu Apa yang buat kamu sedih Pas ingat papa Kan kamu tadi bilang Mama yang nguatin kamu Ketika papa gak ada Nah Pas papa gak ada Waktu itu Apa yang paling kamu ingat soal papa Yang bikin kamu Kamu suka sedih Sama sih Halnya sama kayak mama juga Emang papa biasanya Ngapain sama kamu Maksudnya aku Ya itu Kadang suka main Gitu Papa juga Aku tuh Kalau misalnya papa Kalau aku digodain tuh Papa selalu marah Kayak gitu loh Jangan digodain anak gue Kayak gitu-gitu Jadi papa tuh Kalau aku sedikit disentuh Tuh papa langsung marah-marah Jadi aku dia tuh Bener-bener sayang banget Sama aku Kayak gitu Jadi ketika papa gak ada Itu yang diingat Yang hal-hal yang kayak gitu Oke Kalau dulu Kamu bilangnya sama mama Sama papa Apa sih Cita-cita kamu dulu Kan kalau anak Apalagi kamu udah SD kan Berarti udah tau kan Pengen jadi apa sih dulu tadinya Mau jadi model Emang pengen jadi model Terus mama gimana Mersupport Support Support Karena anaknya Memang dari dulu Suka foto Kayak gitu-gitu Jadi mama kayak dukung aja gitu Emang udah suka di foto Emang udah bentar di foto Seandainya nih Misalkan kamu udah bisa kuliah nih Ya udah bisa Kamunya aja nih Sekarang belum mau Di sebelumnya kan Bisa kuliah Apakah kamu akan meninggalkan pekerjaan kamu Selagi gak mepet sama kerjaan Gak bakal meninggalin Kalau misalnya mepet nih Kadang makanya aku suka mikir gitu Kalau kuliah tuh Kadang kalau misalnya udah asik sama kerjaan Suka lupa sama kuliah Makanya aku mesti mikirin Dua kali gitu loh Jadi aku mau kuliah atau kerja gitu Makanya aku disini Masih mau kerja dulu Takutnya tuh kuliahnya ditinggal gitu Sorry Belum tau gak sih Gaji cleaning service berapa sih? Hampir UMR sih 4 jutaan gitu Oke Dibandingkan endorsean kamu? Ya masih Endorsean masih dibawa itu sih Tapi kan banyak kalau dikumpulin Iya banyak Iya kan? Maksudnya walaupun dibawa itu Tapi dikumpul-kumpul Kan akhirnya jadi lebih banyak dari Gaji kamu sendiri Tapi belum puas? Udah Udah? Udah Jadi mau berhenti? Apanya? Kerjanya? Enggak Jadi yang udah puas? Puas aja kita puas Puas bisa Menghasilkan uang sebanyak itu Terus bisa buat Diri aku sendiri kayak gitu Cuman kalau buat kerja Belum masih puas gitu Karena masih belum Tabungannya belum cukup Tabungannya belum cukup Kamu gak bantu tante juga berarti? Bantu Gak bantu juga berarti ya Terus abang Sorry Abang masih jadi cleaning service juga? Masih Masih? Ngerasa tersaing gak? Memang beda PT Oh beda PT Takutnya abang Aduh ini adek aku nih Gimana nih Bagusan dia Jadi cleaning service dibanding abangnya Tapi abang gak mau coba ikut Bikin tiktok juga Biar Dia suka ngeledekin gitu Ikutan abikin Oh kali aja viral Kenisa gitu Suka ngeledekin gitu Karena memang dia yang suka Ngedekin aku gitu loh Ya maksudnya sebagai abang dan adek sih ya Jadi dia pasti akan saling keledek-ledekan gitu ya Ini abang supu ya Soalnya Nisa anak tunggal Ya Kamu suka Hal apa sih yang bisa bikin Ini kan kamu Aku lihat Kamu nih anaknya sangat ceria Sangat positif Vibes banget Menurut aku loh Dekat kamu tuh Kamu positif banget Anaknya Gak ada tuh yang Harus disedihkan Harus diperlihatkan hal yang sedih Tapi pasti dibalik itu semua Ada Ada ya kan Ada yang pasti bikin kamu tuh Bisa dibilang ancur Karena maksudnya gini Aku juga merasakan Pasti kita pernah melangsakan hal yang sama Capek kah atau Udah gak tau lagi nih Rasanya Tuhan gitu Itu biasanya apa yang bikin kamu begitu Ketika hal apa yang menyerang kamu Karena aku suka mikir Kalau misalnya aku lagi ngerasa down gitu-gitu Terus aku kayak Ya udahlah gitu Gak usah dipikirin gitu loh Yang Masalah larut itu gak usah dipikirin Jadi kayak aku Bawa happy aja gitu loh Kadang kalau misalnya Aku udah ketemu temen aku Aku udah happy di luar gitu loh Kalau misalnya Gak ketemu Kadang kalau ngerasa sendiri tuh Kayak suka down gitu kan Kalau udah ketemu temen aku Kayak udahlah happy aja gitu loh Mereka juga gak Butuhkan aku sedih gitu loh Jadi aku butuh Have fun aja gitu Oke Jadi intinya adalah Hal yang akan bisa membuat kamu down Adalah ketika kamu merasa sendiri Iya Ketika kesendirian Iya I know what it feels Jadi ketika Ketika ngerasa sendiri Lari ke temen-temen Dan kamu akan mencoba untuk Happy lagi Happy kembali gitu ya Istilahnya ya Luar biasa loh Kamu bisa seperti itu Punya pacar? Punya Wah udah berapa lama sama pacar ya? Mau setahun Ihh masih lucu-lucunya Tapi pacar gak Eh sorry Pacar atau profesi? Apa? Satu profesi? Enggak beda Beda? Beda Kerja dia? Atau kuliah? Kerja Beda perusahaan? Beda Ketemunya dimana? Dari temen ke temen Oh temen ke temen Kirain pas kamu lagi bersih-bersih Tetet Tet Tew Enggak ya Diklalasi sama temen Lebih tua pacar? Beda setahun Oh cuma beda setahun Berarti masih bareng-bareng Iya Beda PT tapi satu profesi gak? Enggak beda Oh beda Dia punya toko sendiri Oh pengusaha lah istilahnya ya Wira swasta lah Dia punya ini sendiri Gak cemburu tuh pacarnya Kan lagi viral gitu kan Kamu gak kasih video itu ke pacar kamu? Bikir deh aku Gak sih Jadi kan juga tahu gitu Social media aku kan Kayak TikTok, Instagram Dia suka ngeliat Kadang kalau misalnya aku habis di repost gitu Dia suka ngeliat Habis di tag sama ini ya ini gitu-gitu Jadi dia ngasih tahu Dia gak pernah cemburu sih Gak cemburu Ngedukung malah Oh malah ngedukung Tapi dia ini gak Panses gak sama kamu? Enggak Oh gak ya kayak apa Acar gue kan Udah cantik nih Lain-lain ikutan panses Tapi kamu suka nge-share foto dia gak? Nyarang Kenapa? Parah banget Tapi dia nge-share foto kamu? Nge-share Tapi aku repost Kalau misalnya nge-share gitu-gitu Karena aku orangnya suka Terlalu dingin sama laki gitu Gak mau terlalu mempublikan Hubungan kayak gitu loh Tapi Jadi kalau misalnya aku gak publik itu Jadi Gak mengakui doang kamu? Aku mengakui Cuman kayak Aku masih belum bisa speak up Kalau aku tuh punya pacar Aku tuh orangnya kalau punya pacar Kayak masih dirahasiain Tapi mereka yang ditemenan sama aku Pasti tahu kalau aku punya pacar Oh gitu Ini tapi kamu pacar kamu ini arahnya kemana? Kenapa? Maksudnya arah Memang mau Maksudnya serius gitu Maksudnya aku atau masih pacaran-pacarannya Dia ketawa Memang isyaratkan sesuatu loh Gak tahu Ikutin aja jalannya Kalau emang dia mau serius Kita serius Kalau enggak yaudah Yalah kamu masih muda juga ya Masih panjang waktunya juga Aku juga masih mau cari kesibukan sendiri dulu Menikmati masa muda Ada target gak? Tapi aku pengen Enggak Enggak ada? Enggak ada Kalau target kuliah? Belum ada Belum ada juga Ini Pasti semua itu bertanya-tanya Kamu udah ada uangnya Tapi Kan biasanya gini Ayudah deh aku Target mungkin setahun dua tahun lagi Endorse-endorse-endorse Kerja Terus aku kuliah Atau memang sebenarnya kuliah akhirnya menjadi periode kes kamu yang paling belakang? Iya Iya lagi dia ngaku Mendingan makan wafer dulu yuk Boleh loh Silahkan diminum Makan wafernya Iya kan? Biar santai Eh Tapi ngomong-ngomong jadi clean service Apa sih yang paling susah? Kadang Kan kalau berempuan itu paling susah kalau bersihin atap Wah Emang cewek-cewek beda? Hama 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 Pekerjaan cowok juga diketin sama cewek? Nih Kan Kalau aku kan temen kerja aku Satu Itu ya Seumuran Nih Cawo nih Cowok ya Aku jadi tuh di PT itu Jadi kan aku kan yayasan Terus ditempatin ke kantor Kantor aku di Jakarta Timur Aku ditempatin cuman dua cleaning service aja Jadi aku sama temen aku doang Jadi Kalau misalnya temen aku gak masuk Aku dapat handle-an baru backup-an gitu kan Jadi kalau misalnya kerjanya dia gak ada Aku yang ngituin kerjanya dia Bersihin atap juga Aku ada tuh videonya aku masukin tiktok Aku lagi bersihin atap Lagi buat tangga gitu Oh iya iya Cuplikannya pasti itu aku lihat sih Karena kamu masukin juga kan disitu kan Oh gitu Kamu gak takut? Enggak Maksudnya Jatuh atau cedera? Enggak Karena aku emang udah biasa ketinggian sih Kamu gak takut ketinggian ya? Gila kamu wonder woman banget Tapi sama kamu jadi cleaning service Ada pengalaman yang gak bisa kamu lupain enggak? Entah itu pengalaman lucu, menarik, atau sedih, atau apa Pernah enggak? Apa gitu yang kayak Kamu pernah ngapain terus kamu gak bisa atau apa gitu? Oh itu paling awalnya kayak bersihin toilet Kayak ini bukan sehari-hari aku tuh kayak gitu Biasanya kan aku memang kerjain di rumah juga bersihin kamar mandi kan Cuman kalau di toilet kantor kayak mikir gini kan Ini campur sama orang-orang gitu Kadang kayak Aduh harus berani nih harus berani kayak gitu Jadi kayak harus gak boleh jijian kayak gitu Jadi kayak ya itu kadang suka sama temen aku Kayak ketawa-ketawa kayak gitu Udah, udah lakuin aja lakuin Saling kita ketawa aja Suka-keser gak sih? Maksudnya gini Kan orang itu kan beda-beda ya Ada yang bersih Ada yang enggak Ada yang enggak Ada yang memang Ini aku jujur aja ya gitu Di toilet juga suka kita temukan kan Tiba-tiba aduh zonk banget nih dapetnya gitu kan Dapetnya Kayak aduh udah kebelet banget Pas buka Aduh Apalagi kamu kan yang harus bersihin Suka keser gak kalau dapet yang kayak gitu Kayak Perempuan jeruk banget sih Kan kamu masih bersihnya toilet perempuan doang dong Iya, aku bersihin toilet perempuan Aku tuh megang lima toilet Jadi di Aku kan kerjanya di posisinya di ofis Temen aku di taman Di lobby Aku di ofis tuh Dalam ofis bos itu Ada tiga kamar mandi Jadi aku harus bersihin tiga kamar mandi Di luar Satu Di atas satu Jadi aku megang lima Nah itu Semuanya aku yang bersihin Nah Jadi aku kayak mikir Kalau ofis di bos itu gak terlalu kotor Di tempat yang wanita yang umum itu juga gak terlalu kotor Cuman kayak aku kadang kalau kayak ini Ini jorok banget ya gitu Ya udah lah lakuin aja lah namanya gitu Kerjaan kita kayak gitu Gak boleh kesel juga kan namanya kan yaudah lah Berarti bersihnya sampe tersenyum Tapi hati Gitu Tapi enggak sih sejauh ini aku gak jijian juga sih Oke maksudnya ya Ya itu adalah resiko kamu sebagai krimis service Jadi ya itu juga yang harus kamu lakuin gitu ya Selain tadi yang paling susah adalah bersihin atap Iya Ada gak? Jujur Gak usah ngebutin nama Di kantor itu sendiri yang Coba-coba sama kamu gitu Ada 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 coba-cobanya yang kayak gitu Paling ngeledekin doang sih Kayak gitu Udah makan belum? Udah makan belum? Kalau itu kan baik ya Siapa tau mau ngajak makan Tapi kadang suka Kayak demenik itu suka ngegodain Kadang suka kayak mau gantian sama temen aku Gitu udah gantian aja Gus Gitu Gitu gantikan sama temen aku bagus Udah gantian aja Gus Kamu yang kerja di atas Saya yang kerja disitu Gitu bareng Nisa Kayak gitu Oh iya Tapi kamu ini dong ketawa aja Ketawa kayak gitu Jangan Pak Berat loh Gitu aku gitu Bersai aja gitu Emang kamu dilan Jangan rindu Berat 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 Saja Nah Tapi Nisa Kalau yang nakal Udah merti kata nih Sorry ya Udah punya istri Mungkin Aku suka gak enak malah Jadi kayak Tapi ada ya Masut aku Ada Kayak gitu Paling yang kayak gitu Yang ngegodain kayak gitu Kadang aku kayak Dalam hati Enggak Pak Enggak Pak Kayak gitu Kayak bilang Aku ngargain lagi Dia punya istri Aku juga kan masih muda juga Kan gak ada terpikat Gini-gini sama dia Kayak udahlah Pak Kayak sama-sama Profesional aja Sama-sama rekan kerja Kayak gitu-gitu Kayak Paling dia juga Ngejokes aja sih Kayak tadi Tapi yang paling berani Semana Oh gak ada Berarti benar-benar Di kantor kamu Masih menghargai kamu Karena kan Kita gak tau ya Mungkin itu di kantor kamu Kalau kantor lain kan Kita gak ada yang tau Apalagi ngeliat Atau mungkin ya Karena kamu viral ya Enggak sih Sebelum viral juga Dia memang suka gitu Kadang juga ada yang Suka ngeledekin gitu Viral nih di TikTok Ini emang akunnya gitu Gede juga Kenapa gak ngelanjutin ini aja Kerjanya kan gitu Karena dulu aku dulu tuh Sebelum jadi Admin on my shop Aku jadi figuran film Lah ya itu udah benar Jalannya jadi figuran film Terus Gak sesuai Film apa kalau boleh tau Putri untuk pengheran Lah terus kenapa Dulu aku sempet nerusin Karena kalau itu kan Freelance ya Jadi freelance juga Waktunya gak sesuai Sama pendapatan kita juga Waktunya gak sesuai Maksud aku tuh Aku pengen nyari yang Pendapatan yang aktif gitu loh Yang tetap Ya aku pengen jadi Kering service ya Udah aku pas ngelamar Kering service aku masuk Wah kamu keren banget Kamu keren banget Nisa Karena menurut aku gitu ya Kita itu memang hidup Di dalam mimpi kita Tapi kita juga harus Melihat kenyataan Iya Bener gak sih? Kayak Iya aku cantik Gitu dong Kamu ngakui kamu cantikan Ayo jujur Nah bagus Kamu tahu diri kamu cantik Ada orang yang ngerasa Aku cantik Dan kayaknya Aku gak Gak deserve untuk Kerja disini deh Aku harus Lebih tinggi Nah kamu ini bener-bener kayak Padahal udah jadi Figuran film Terus kamu malah memilih Untuk menjadi cleaning service Yang mungkin sebenarnya Banyak gitu hal lain Yang bisa Kamu lakuin gitu Apa se easy Segampang itu Jadi cleaning service Kan gak juga Gampang Karena kalau bagi perempuan Udah kerja sehari-hari aja gitu Jadi kayak nyapu Ngepel Jadi kita udah paham Memang ada SOP-nya Cuman kita agak paham aja Kalau perempuan kayak nyapu Udah kebiasaan perempuan kan Kalau di rumah Ngepel Kayak gitu-gitu Mungkanya aku kayak Yaudah lah kerjanya juga Enak Enjoy Kayak gitu Jadi gak pusing Kalau cleaning service kan Yang capek badan Bukan pikiran Kalau kantor Biasanya kan lebih capek pikiran Dibandingkan badan Betul Aku lebih banding Lebih enakan capek badan Dibandingkan capek pikiran Luar biasa Anak ini luar biasa Udah bisa melihat Sesuatu Itu Secara General Dan menggunakan hati Menurut aku ya Jadi kamu gak cuman ngeliat Oh yaudah deh Kerjaannya seperti itu Yaudah aja gitu Enggak Kamu bisa seperti Kayak kemampuan aku juga sih Kalau memang kemampuan aku Dijadi cleaning service Yaudah aku lakuin Kalau misalnya Kerjaan Misalnya aku diterima nih Di kantoran Kalau memang itu bukan kemampuan aku Jadi kerjanya jadi gak benar kan Jadinya takutnya gitu Tanggung jawab lagi Iya tanggung jawabnya nanti Jadi gak Gak stabil Gak maksimal Bener Nisa boleh diminum Gak apa-apa loh ini Jangan khawatir Tidak diracun Jadi boleh diminum Apa sih Enak Enak Rasanya Soda Oke Sekarang ya mungkin Endorsannya semakin Semakin banyak ya Gak mungkin Cuma sedikit Alhamdulillah banyak Ada aja yang masuk Seperti itu Tapi kalau pacar Emang gak ngelarang sama sekali Maksudnya kayak Kamu jangan Gini Kan kamu bisa Ini jadi model nih sekarang Karena kamu kan Lebih late Lebih pentas jadi model Tapi kan kadang-kadang ada yang mungkin Tapi sudah pernah ditawar jadi model Belum Belum Paling cuman foto-foto model Instagram Gitu-gitu doang Oke Seandainya Ada yang tiba-tiba menawar kamu Mau gak jadi model Tapi bajunya harus seksi Aku harus izin Mamaku dulu Oke Tetap harus izin rumah ya Itu Arus Terima Masukan dia juga Gitu kan Kalau memang Dia nge-izinin Aku lakuin Kalau memang dia nge-izinin Aku gak lakuin SOP-nya Seperti itu Jadi Nisa juga gak bisa Gak bisa macem-macem Gitu main nerima kerjaan Atau Nerima foto Juga gak bisa Gitu ya Harus bener-bener Harus tau Harus tau banget Gitu Kamu kan tadi bilang Cleaning service adalah Sebuah pekerjaan yang Cukup mudah Gitu Pakai Pokoknya pake Fisik Gitu ya Ada tesnya gak tapi Itu doang Training Oh training aja Gak ada tes apa gitu Gak Training aja Hanya-hanya training aja ya Kalau gajinya ada peningkatan Ada Ada Setiap tahun Waktu pertama kali Aku masih di Karena masih training Tiga bulan Aku masih satu Terus naik Udah tiga bulan lebih Aku langsung naik Ke Tiga juta Empat juta Oh Oke Betulnya ada kenaikan ya Kalau tewas tingan Kamu tuh Kamu mendukung Salah satu Club bola Jack money-nya loh dia Gimana ceritanya nih Cantik-cantik mendukung Jack money Jack money Eh gimana gini ya Persija Gini Ah persija Iya Iya Apa yang buat kamu suka Persija Karena pemainnya Keren-keren Bagus-bagus Bagus juga main Belang aja Cakep-cakep Itu dia salah satunya Iya kan Salah satunya kan Emang dari dulu Udah berapa lama menjagokan Aku Suka sebenarnya dulu Nggak terlalu suka Sepak bola Indonesia Cuma karena AA aku Abangku juga suka Persija Karena dia juga dulu Sering nonton ke stadion Aku kayak Kayak ngomong nih Kayak Aku pengen nonton Cuman sama mama Masih belum diboleh Karena masih kecil Akhirnya aku Untuk matengin Jadi Jack money-nya Lovers itu Pas aku lulus SMA Oke Teman-teman SMA aku Juga sempat suka Jack money-nya Jadi aku sama-sama Jack angel Jadi ada buat nonton Ke stadionnya gitu Oh Jack angel Kalau perubahan Jack angel Asik ini ya Tapi kalau di Persija Siapa yang kamu jagoin Riko Simon Juntak Riko Simon Juntak tuh Bang Riko Kalau Bang Riko Disini mau ngomong apa Bang Riko Bang Riko Fallbacknya gak aku Bang Riko jangan black-black fallback Bang Riko Kalau lagi nonton Bisa kali foto Iya Kalau pas lagi Eh Kayaknya kemana Bola bisanding ya Iya habisanding Aku nonton Eh tapi dikit nih ya Nyinggung dikit nih Kamu pas ke arena tanding Kamu setiap Persija tanding Selalu kesadion berarti Iya karena pas Waktu itu kan sempet Gara-gara pandemi kan Jadi ditutup Setelah dulu Jadi pas pembukaan Awal friendly match Lawan Sabah Aku nonton langsung Belum ada bolong Sekalipun Berarti sampai sekarang Belum ada bolong Belum Kamu salah satu yang ngatain Rafatar ya berarti Enggak Rafatar nangis tuh Rafatar nangis Padahal memang Supporter lain itu Padahal memang itu Sebenernya jokes aja Oh jokes aja Jokes sama supporter Biasanya kayak gitu Oke ya Masih iya Rafatar Iya Rafatar Padahal Anak pacarnya padahal Padahal bapaknya Bapaknya punya Investasi di Persija Nah tuh Udah ngatain anak Bapaknya punya saham disitu loh Iya kan Jangan macem-macem Kalau kamu sendiri Olahraganya apa? Aku lebih suka di basket Oh kamu anak basket? Amo berenang Amo berenang Oh berarti kamu ini dong Satria Muda enggak? Enggak Oh enggak Kalau basket enggak ya Biasanya masih Biasanya masih sama teman-teman berarti? Iya tapi udah lama sih Enggak Cuman dulu Pas SD Lebih dimatengin Kalau basket Kalau basket Oke Berenang juga sama SD Seandainya kamu bisa memutar waktu Seandainya aja Seandainya Kamu bisa 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 flashback gitu ya Ada enggak yang kamu Sesali dalam hidup kamu Dan pengen kamu Ubah Ada Apa tuh? Kayak Lebih ke Pengen Ada mama aja sih Pengen ada mama Oke Kalau gitu terakhir Isana ini mama Ini mama nih Kamu mau ngomong apa Kalau mama keluarin aja semuanya Kalau ini mama Ini mama Mah Mah Misa disini Sendiri Terus Mama juga gak usah Ngerasa takut Nisa disini ada Tante Ada keluarga Nisa juga Ada teman-teman Nisa Jadi Nisa Makasih banget Udah diurusin Selama masih kecil Nisa bakal Buktiin ke mama Kalau Nisa tuh Bakal sukses Kedepannya Terasa Tidak Gila Luar biasa Sukses ya Nisa ya Mudah-mudahan Nisa akan tetap menjadi Nisa yang seperti ini Nisa yang kuat Nisa yang humble Nisa yang cantik luar dalam Karena menurut aku jujur aja ya Sahabat Kompas Iwi Aku ngeliat Nisa She's very Beautiful Inside and outside Jadi bukan cuma luarnya Tapi memang dalamnya Dan mudah-mudahan kamu bisa jadi seperti ini terus ya Amin Kalau gitu Aduh saya jadi Senem banget disini ya Sekali lagi terima kasih Saat Kompas Iwi Jangan lupa ya Di komen Di like Di subscribe Jangan lupa tuh semua-semuanya Nanti saya akan mengundang lagi Bintang-tamu-bintang-tamu Yang pastinya juga Gak kalah seru daripada Nisa ya Untuk cuma di kode Konten Dewasa Bersama saya Ula Giliani Daaah Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax